Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali ya sama saya teknisi Ndeso disini Hari ini kita akan ngobrek HP rongsokan ya Sesuai dengan permintaan teman-teman semua Khususnya HP Nokia Ya jadi saya doakan juga semoga teman-teman semuanya Dalam badan sehat walafia dan di Memudahkan urusannya dan selalu dipanjangkan umurnya Amin terima kasih Kita langsung saja bahas HP rongsokan HP apa yang akan kita bahas kita akan lihat Oke kita langsung saja HP apa yang akan kita Oprek-oprek Tapi banyak yang minta Nokia ya Ini apa ini Ini kelihatannya sih mesinnya masih mulus Kita cari yang sama Karena untuk komperan ya Ini Rx201 Ini apa nih Rx201 juga ya Oke sama Ini aja ya Kita akan bahas Ya yang kangen rongsokan Nokia Kita coba akan bahas Ini Nokia X201 Oke Are you ready Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Malah dibawa ke situ lagi Kita ulangi Dagal Dagal Are you ready Are you ready Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya Sama saya Siteni Shin Deso Gimana kabar sobat semua Baik-baik saja ya Oke Di depan kita ini Ada 2 HP Bangkai Iya Jadi Ini Menuruti permintaan Dari teman-teman ya Di kolom komentar Bang Sudah lama Tidak bahas Rongsokan Nokia Nah di depan kita ini Ada Nokia X201 Nah ini Jika kita lihat ya Itu terdapat putih-putih Itu merupakan Korosi ya Jadi Biasanya Karena endapan Karena HP ini terbengkalai Jadi seperti itu Oke Untuk ngecek kerusakan Kita pastiin dengan Power supply Nah ini Tentunya Kalau Nokia Itu Langsung ya Tidak biasa Gunakan smart USB Jadi Pada dasarnya Untuk ngecek kerusakan itu Lebih Valid Dengan Power supply Ya kita sambungkan Positif dan negatifnya ya Di setelan 3,7 volt Lalu saya tekan Tombol power Dan lihat Jarum Ampernya Dia naik Lalu Turun Nah ini Jika Yang sudah lama Ngikuti Channel ini Mungkin Sudah paham ya Kalau Nokia Itu naik Lalu turun Artinya Normal Mesin tidak Kongselet Konsumsi arusnya Normal Lalu yang kedua Perhatiin Saya Tekan Dia naik Lalu turun Ini juga Normal Wow Amazing Oke Sudah kita cek Dengan power supply Dan hasilnya Normal semua Untuk mesin Jadi sering Banget Saya dapati Nokia Rongsokan Walaupun Sudah jadul Itu Kualitasnya Tetap Prima Ya Saya Melihat Ini memang HP-HP Terbengkalai ya Jadinya Banyak Kotoran Korosi Kita Mesti Bersihin Ya Ini Saya Bersihkan Dan ini Untuk Di bagian IC Juga ya Kita Bersihkan Oke Untuk Pembersihan Bisa Menggunakan Minyak Kayak Putih Tiner Bahkan Air putih Biasa Ditambahin Sabun Itu Bisa ya Yang penting Setelah pencucian Keringkan Nah Untuk Di HP Yang ini Di mesin Yang satu Ini Banyak Yang sudah Korosi ya Komponennya Kalau yang satu Ini Lumayan Masih Terlihat Komplet Dan Ya Tidak Ada IC Ataupun Kapasitor Yang Gosong Beda Yang ini Ini Banyak Yang Kropos Untuk Area Charging Lalu Untuk Area Display Juga Iya Ya Saya Akan Pastiin Dengan LCD Karena Kita Sudah Cek Dengan Power Supply Konsumsinya Normal Lalu Saya Cari Baterai Nah Ini Baterai Lumayan Murah Saya Dapat Harga Rp6.000 Atau Rp7.000 Antara Itu Oke Bismillahirrahmanirrahim Ntar Kita Coba Kembali Ini Kenapa Ini Kita Cek Konsumsi Arsnya Normal Kita Bersihin Dulu Lalu Kita Akan Coba Lagi Oke Kita Akan Coba Kedua Kalinya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Walah Mati Lagi Oke Kita Coba Lagi Tekan Tombol Power Oke Respon Lalu Mati Wah Muncul LCD Sudah Respon Tapi Lalu Mati Oke Yang Kedua Kita Coba Lagi Ini Mesin Yang Yang Kedua Oke Bismillahirrahmanirrahim Kayaknya Ini Tidak Ada Harapan Karena Saya Melihat Komponen Resistor Kapasitor Berdekatan Dengan Konektor LCD Itu Pada Kropos Dan Berkarat Jadi Itu Merupakan Tanda Tanda Kalau Komponennya Sudah Rusak Kita Fokus Yang Ini Yang Sempet Nyala LCD Putih Lalu Mati Kita Akan Pastiin Kembali Kita Pasang Baterainya Kita Nyalakan Ya Muncul Sebentar Lalu Mati Sebetulnya Apa Kerusakannya Kalau Di Kasus Dulu Yang Seperti Ini Di Nokia Itu Kebanyakan Di CPU IC Power Itu Sudah Ngangkat Walaupun Di Nokia Jadal Tidak Ada Istilah IC Power Intinya Dia Power Itu Sudah Ngangkat Tapi CPU Tidak Mau Merintah Kedata Hingga Memproses Kembali Ini Saya Akan Coba Rehot Seperti Biasa Karena Kita Itu Iseng Beradiah Di HP Rongsokan Untuk Kasus HP Nokia Yang Jadul Walaupun Kita Rehot Terus Dia Sembuh Yang Sering Saya Temui Itu Awet Itu Anehnya Beda Kalau Android Itu Kadang Tahan Lama Kalau Di Nokia Itu Awet Oke Ini Saya Rehot Saya Gunakan Anginnya 3 Lalu Panasnya 375 Tembak Terus Kurang lebih 1 menit Cukup Oke Ini Sudah Selesai Kita Tinggal Tunggu Dingin Kita Bersihin Dulu Sisa Fluke Yang Ada Di CPU Lalu Kita Akan Coba Mudah Mudah Ada Harapan Oke Bismillahirrahmanirrahim Ya Nyala Ternyata Masih Tetap Ya Nyala Sebentar Lalu Mati Nah Ini Dia Nyala Sebentar Lalu Mati Ya Oke Kita Akan Coba Rebal Saja Ya CPU Ini Udah Terlanjur Basah Ini Kalau Dihentikan Ya Eman Eman Ini Kontennya Setengah Setengah Oke Langsung Saja Saya Akan Angkat CPU Dan Rencananya Saya Akan Ganti Dengan CPU Yang Satunya Tadi Jadi Kita Ambil Dua Mudah Mudah CPU Yang Satunya Tadi Masih Bagus Oke Ini Sudah Terangkat Untuk CPU Nah Ini Penampakannya Lalu Kita Akan Bersihin Di Kakinya Namun Sebelumnya Ini Rencana Saya Akan Copot Jadi Mesin Yang Beberapa Kompanen Korosi Ini Saya Akan Pindahkan CPU Ke Mesin Satunya Ya Harapannya Mudah-mudahan Bagus CPU Oke Ini Kita Potong Kaleng Yang Menutupi Lalu Tambahin Fluke Lagi Dan Kita Akan Angkat CPU Yang Ini Untuk Pengangkatan CPU Saya Naikkan Sedikit Angnya 3 Lalu Panas 4 Kalau Rehot Itu 3 75 Namun Kan Sesuaikan Kondisi Blower Masing-masing Tiap Blower Itu Beda-beda Dan Ini Lumayan Sedikit Keras Ya Untuk Di Nokia Ini Jadi Timahnya Itu Bawaan Fabrik Masih Keras Jadi Lumayan Angkatnya Lama Ya Ini Sudah Terangkat Untuk CPU Yang Di Mesin Satunya Lalu Kita Akan Cetak Ulang Dan Pasang Ya Kita Bersihin Dulu Ya Untuk Di Pin Bekas Kita Angkat Tadi Ya Kita Gunakan Solder Wix Seperti Ini Fungsinya Untuk Meratakan Jadi Timah-timah Supaya Besarannya Itu Sama Rata Ya Ini Saya Rasa Cukup Lalu Kita Akan Pasangkan CPU Yang Sudah Kita Angkat Dari Mesin Yang Tadi Ya Nah Ini Sudah Bersih Dan Ini CPU Sudah Saya Cetak Lalu Kita Langsung Pasang Dan Untuk Pemasangan CPU Jangan Sampai Terbalik Yaitu Sesuaikan Dengan Apa ya Kodenya Ya Ya Lebih Amannya Sebelum Diangkat IC Ataupun Komponen Itu Difoto In Dulu Supaya Tidak Terbalik Ya Ini Kita Pasang CPU Tidak Usah Dikasih Fluke Dulu Tembak Blower Setelah Dirasa Dia Kuat Kakinya Nempel Satu Sama Lain Tambahin Lagi Fluke Setelah Itu Kita Tembak Kedua Kalinya Sambil Kita Goyang Sedikit Jadi Biasanya Untuk Mempresisikan Kaki Ya Ini Sudah Selesai Pemasangannya Biasanya CPU Copotan Yang Original Itu Tingkat Presentasinya Itu Lebih Besar Untuk Keberhasilannya Dibandingkan Kita Beli CPU Baru Jadi Enaknya Punya Copotan Itu Seperti Itu Kita Dapatkan IC Yang Original Dan Itu Tingkat Keberhasilannya Lebih Tinggi Dibandingkan Beli Baru Oke Kita Akan Coba Bismillahirrahmanirrahim Mudah Mudah Kelar Apakah Mau Wah Kayaknya Alhamdulillah Muncul tulisan Berarti Ini CPU Sudah Oke Jadi Untuk Penggantian CPU Baik Android Ataupun Nokia Ataupun HP Rongsokan Di HP Apapun Itu Lebih Diutamakan Copotan Itu copotan Ya Baik CPU Ataupun IC Power Ataupun IC Yang Lain Dibandingin Beli Baru Kalau Beli Baru Itu Kadang 2 3 4 Kali Itu Belum Berhasil Tapi Tapi Kalau Yang Copotan Seperti Ini Padahal Masangnya Pun Saya Kurang Fokus Untuk Masang CPU Tadi Namun Karena CPU Itu Original Copotan Tingkat Keberhasilan Itu Lebih Besar Jadi Buat Teman Teman Semua Untuk Berlatih Itu Gunakan HP Jadul Seperti Ini Dan Tentunya Murah Kalau HP Seperti Ini Itu Berapa Ya Kalau Nokia Itu Sekarang 5000 Itu Kondisi Bagus Bagus Itu Artinya Belum Dipretelin Kalau Dulu Saya Belinya 10.000 Zaman Dulu Sampai Nggak Kegarap Kegarap Numpuk Di keranjang Ya Ini Saya Ambilkan Casing Bekasan Ya Yang penting Ada Bajunya Oke Ini Sudah Muncul Seperti Ini Mantap Ya Jabat Tangannya Itu Nemplek Oke Untuk Tombol Tombolnya Saya Rasa Aman Ya Navigasi Kanan Kiri Aman Nah Ini Saya Coba Pasang Kartu Karena Ini Yang Menjadi Pertanyaan Apakah Registrar Alhamdulillah Aman Ya Kartu Aman Nggak Registrasi SIM Gagal Jadi Kadang Hoki Hokian Juga Teman Jika Kita Ngoprek HP Rongsokan Kadang Ada Yang Aman Imehnya Kadang Ada Yang Keblokir Ya Alhamdulillah Kameranya Pun Begitu Ya Jadi Ini Ya Sebetulnya Bukan Valuenya Yang Kita Harapkan Untuk Nilai Jualnya Jual lagi Gitu Enggak Tapi Apa ya Kepuasan Ya Di saat Kita Itu Ngoprek Ngoprek Yang hobinya Suka Ngoprek Lalu Berhasil Oke Suaranya Nyaring Terima Kasih Dan Terus Berlatih Tetap Semangat Untuk Memulai Bye Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh